Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Menteri Pertanian periode 2019-2024 Syahrul Yassin Limpo dan dua pejabat di Kementan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam keterangan selasa malam menyampaikan, SIL diduga meminta setoran ke ASN di Kementerian Pertanian untuk Kebutuhan Pribadi. Diduga meminta setoran 4.000 dolar Amerika hingga 10.000 dolar Amerika untuk membayar kartu kredit dan membayar cicilan mobil. Atas dugaan pemerasan dan gratifikasi tersebut, SIL dan dua pejabat di Kementan telah menikmati uang sebesar 13,9 miliar rupiah yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SIL, KS dan MH memerintahkan bahwa hanya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para Direktur Jeneral, Kepala Badan hingga Sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SIL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi kesekaligus orang kepercayaan dari SIL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SIL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SIL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SIL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik, ulangi penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS. Untuk 20 hari pertama, terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan. Terima kasih telah menonton!